Benarkah demikian atau itu hanya cara internal saja dalam Jekal figur yang menonjol sedang figur yang diharapkan justru tidak diberi konstituin? Wah, nampaknya perspiraan di dalam... Ganjar Pranowo di Jekal Partai sendiri. Capres 2024 buntut perbedaan pendapat. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com Baru kali ini saya menulis tentang Ganjar Pranowo, lelaki bersodio Scorpio dengan simbol kelejengkingnya. Teko ini terbilang masih cukup tampan untuk orang yang seusianya. Lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 52 tahun silam. Sosok dengan ciri khasnya yang menonjol rambut putih, mata tajam, dan senyum yang mengembang. Ganjar kecil bisa terbilang dalam hidup yang dirundung kesedihan dan kesusahan. Hal itu bisa Anda baca dalam novel Anak Negeri, kisah masa kecil Ganjar Pranowo dalam filosofah Jawa arti Ganjar adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Ganjar Pranowo sudah menyukai dunia politik sejak beranjak remaja dengan bergabung di GMNI dan mengagumi Soekarno. Secara ideologis, Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI saat itu. Tahun 96, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Tahun 96 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarno Putri. Ganjar ikut mendukung Megawati dengan slogan Pro Mega. Sampai akhirnya, singkat kata, atas kesetiaannya sebagai kader tersebut membawanya menjadi anggota di PRRI dan kemudian terpilih menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah hingga dua periode. Jika sekilas membaca perjalanan karir Ganjar Pranowo di PDIP tentu tak perlu diragukan lagi. Bisa dikatakan kelahiran dari PDI kemudian terpecah menjadi PDIP yang bersangkutan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi turut menjadi bagian dari sejarah. Jadi rasanya tak perlu diragukan darahnya. Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan salah satu daerah lumbungnya kandang banteng. Tapi yang menarik, kendatil lumbung banteng tidak mudah bagi Ganjar Heru saat maju di tahun 2013. Faktanya, Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline boten korupsi boten ngapusi atau tidak korupsi tidak membohongi, saat itu keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara hanya mencapai 48,82 persen. Dan periode kedua, Ganjar Tachiasin memperoleh 58,78 persen. Saya kebetulan berdomisili di Jawa Tengah, jadi sedikit tidaknya tahu provinsi yang memiliki tagline Jatenggah yang ini. Periode pertama, Ganjar Heru cukup berprestasi. Antara lain, reformasi birokrasi, kredit bunga terendah, pelaporan gratifikasi terbanyak, Zakat ASN, SMK Jateng, Desa Tangguh dan Berdikari, Inovasi Kesehatan, Seragam Batik ASN, Kartu Tani, Sihati atau Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditas, Infrastruktur dan Pariwisata. Hal tersebut kiranya perlu saya utarakan agar ada sedikit gambaran hubungan erat antara PDIP dengan sosok Ganjar ini. Tidak hanya sebatas kader atau petugas partai saja, tapi sejak awal ia sudah nyemplung ke dalamnya. Munculnya nama Ganjar Pranowo menjadi salah satu figur yang selalu masuk tiga besar Capres 2024 tentu tidak mengagetkan, karena figurnya memang paling menonjol di antara kader PDIP yang lainnya. Panggung tersedia, seorang gubernur yang kebijakannya, kontroversinya dan kemanapun pergi awak media selalu menguntitnya. Yang menarik munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur Capres pilihan responden dari berbagai lembaga survei, nampaknya tidak serta metak membuat PDIP senang dan menyambut dengan gegab gempita. Ada apakah? Hal ini sangat berbeda dengan partai lainnya yang tampak euforia seperti Gerindra Prabowo, Kulkar Erlangga, dan Demokrat Ahaye. Jika alasannya karena Ganjar Pranowo bukan ketua partai dan hanya sebatas kader partai dapat dimengerti. Ganjar Pranowo dijegal partainya sendiri. Terlebih, statement-statement yang muncul di pemberitaan oleh kader partai PDIP sendiri seperti meneguhkan jika Ganjar Pranowo belum tentu figur yang akan direstui untuk maju sebagai Capres 2024, meski mengantungi nilai jual yang cukup tinggi. Hubungan antara DPD-PDIP Jawa Tengah dengan Ganjar Pranowo memanas. DPD-PDIP Jateng berseberangan dengan Ganjar perihal langkah pencapresan di 2024. Bahkan DPD-PDIP Jateng secara terang-terangan menyebut Ganjar terlalu berambisi majunya pres sehingga meninggalkan norma kepartaian. Buntut perbedaan pendapat itu Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan pembukaan pameran foto Isai Marhain dan foto bangunan jagar budaya dan pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju pemilu 2024 yang dihadiri Ketua DPD-PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhain, Kota Semarang. Ketua DPP-PDIP bidang pemenangan pemilu sekaligus Ketua DPD-PDI Perjuangan Jateng, Bambang Murianto mengatakan semua kepala daerah Dijateng dari PDIP diundang kecuali Gubernur. Bahkan jauh sebelum Bambang Pajul juga mengatakan dalam satu kesempatan di depan awak media bahwa hasil survei bukan sebuah ukuran seseorang direkomendasikan maju sebagai capres. Itu hanya menang di udara saja, katanya menegaskan. Benarkah demikian atau itu hanya cara internal saja dalam menjegal figur yang menonjol sedang figur yang diharapkan justru tidak dilirik konstituen? Wah, nampaknya perseteruan di dalam partai sendiri kian memanas. Jika demikian sinyal kuat perkawinan antara PDIP dan Golkar akan terjadi dengan Puan Maharani sebagai calon presiden dan Erlangga sebagai calon wakil presiden yang di tahun 2024. Sama-sama dengan rating hasil survei yang kisaran 2,5% sampai 3% saja pilihan responden. Bagaimana menurut Anda? Siapkan sabuk pengaman. Daya kejut nampaknya akan terus berlanjut. Manuver kelas tinggi yang bikin kalang kabut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses membuat Demokrat Kubu Muldokor ditolak oleh Kemenkumham. Nampaknya kepercayaan diri Ahaye meningkat. Ahaye makin bersemangat bergerilya untuk menyelamatkan suara partai. Lobby-loby politik dengan partai lain juga sudah dilakukan. Pada akhirnya, Ahaye selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKS, Ahmad Syaihu, di kantor DPP Partai Demokrat. Saat ini, baik Demokrat maupun PKS sama-sama partai di luar pemerintahan. Kesamaan nasib ini kemungkinan membuat kedua partai tersebut melakukan pertemuan dan tidak mustahil akan berkoalisi di Pilpres 2024. Jika nanti pada akhirnya PKS dan Demokrat, maka berpotensi akan melahirkan duet Anies Ahaye, suara kedua partai memang belum cukup untuk memenuhi syarat presidensial. They're sold 20%. Pemungkinan kedua partai tersebut akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Partai yang paling mungkin bisa diajak berkoalisi mengusung duet Anies Ahaye adalah Nasdem dan PAN. Suka tidak suka, meskipun Anies tak punya partai, Anies tetap berpotensi memenangi Pilpres 2024. Elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei cukup tinggi, bersaing dengan Prabowo dan Ganjar. Anies tetap sosok yang menarik bagi beberapa partai seperti PKS, Nasdem dan PAN, yang tidak punya kader mumpuni. Bagi PKS, tak masalah mendukung Anies meskipun dia bukan kader partai. Yang terpenting PKS mendapatkan untung. Yang terpenting PKS bisa mendapat banyak jatah seandainya Anies menang. Sudah lama PKS tak dapat jatah apa-apa. Terakhir kali mendapat jatah menteri adalah di era SBY. Era Jokowi benar-benar era pacaklik buat PKS. Jokowi nampak tak sudi melirik kader PKS. Nasdem pun tidak masalah mengusung Anies. Nasdem sudah terkenal partai yang oportunis. Nelar politik Nasdem akan memburu siapapun yang potensial untuk menang. Tak peduli ideologinya bagaimana. Seperti halnya PKS, Nasdem juga tidak punya kader potensial seperti Anies. PAN juga saya kira tidak keberatan mengusung Anies. Lebih-lebih PAN seperti partai yang sudah tidak laku dan tidak punya daya tarik. Jokowi pun ogah melirik kader-kader PAN. Suara PAN juga terus merosot. Keberadaan Amir Rais memang cukup mengerus elektabilitas PAN. Lebih-lebih PAN juga partai oportunis dan kerap main dua kaki. Siapa yang sudi memberikan PAN jatah tentu akan didukung. PAN benar-benar sudah tidak punya idealisme sampai-sampai mengemis mendapat jatah dari Jokowi ketika isu resafel menguat padahal bukan partai pendukung pemerintah. Mungkin yang sedikit meragukan apakah Demokrat bersedia mengusung Anies menjadi capres dan AHY menjadi cawapres. Patut ditunggu. Jika melihat sikap egois dan merasa hebat dari SBY, nampaknya sulit untuk merelakan AHY hanya sebagai wakil. Apalagi perpasangan dengan Anies yang jelas-jelas bukan ketua partai. AHY sebagai ketua partai tentu lebih layak menjadi capres. Namun melihat realita, nampaknya SBY rela menurunkan egonya sedikit dan akhirnya mau mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Suka tidak suka, SBY harus menyadari bahwa Anies jauh lebih potensial dibanding AHY meskipun Anies bukan orang partai. Meskipun Anies tidak punya logistik besar, wilkada DKI 2017 adalah bukti syahih betapa Anies jauh lebih berbahaya dibanding AHY. Asalkan masing-masing bisa menurunkan ego, saya kira duat Anies dan AHY bisa menjadi duat yang potensial. Keduanya sama-sama muda, Anies ahli pencitraan dan ahli tata kata. AHY adalah ahli play victim. SBY juga bisa menjadi kingmaker yang cukup berbahaya. Meskipun sudah tua, prestasi memenangi pelepres dua kali berturut-turut tidak bisa diremehkan begitu saja. Satu kelebihan lain, Anies akan mendapat dukungan dari kelompok muslim ekstrim kanan seperti FPI, juga berpotensi didukung warga Muhammadiyah karena faktor PAN, serta didukung artis-artis yang baru hijrah. Mereka sangat senang bisa mendukung Anies seperti di belkada DKI 2017. Sampai jumpa di video selanjutnya.